Terima kasih nama-sih bersama kami. Omir Salaga Perdana Liga 3 Kepri berlangsung perdana pada Jumat lalu. Hal itu ditandai dengan tendangan pertama Lamidi. Pada playoff, babak kedua 757 Kepri Jaya melawan PSL di Stadion Seri Tribuana Dompak, Kota Tanjung Binan. Menjabat sementara Sekretaris Daerah atau PJ Segda Provinsi Kepri, Lamidi membuka secara resmi pertandingan sepak bola Liga 3 yang berlangsung di Stadion Seri Tribuana Dompak, Kota Tanjung Binan pada Jumat 26 November lalu. Dalam pertandingan perdana itu, tim pertama yang bersaing merebut tiket menuju Liga 2 adalah dari kesebelasan 757 Kepri Jaya melawan PS Soek. Selepas membuka pertandingan pertama, Lamidi berpesan agar para tim yang bertanding di Liga 3 Kepri ini mampu menyajikan permainan yang profesional dan menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap laga pertandingan. Mungkin ada pesan kepada tim yang akan berkelaga di Liga 3 ini, Pak? Pesannya? Pesan-pesan kita supaya mengikuti pertandingan secara sportivitas, supaya mengikuti aturan-aturan yang sudah digariskan oleh panitia, oleh para juri, para wasit, supaya pertandingan ini terlihat profesional. Kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan oleh panitia, oleh para wasit, sehingga tidak nampak profesional, tidak bisa dinikmati. Jadi pertandingan dia juga, tapi bisa dinikmati oleh para penonton. Jadi kita bisa menikmati, pemain bisa menikmati, kita juga bisa menikmati. Sementara itu, PLT Asosiasi Provinsi PSSI Capri, My Free Zone menyebut, bahwa pertandingan Liga 3 Capri ini dibagi menjadi 2 pool, di mana dalam kompetisi itu, 8 tim akan saling bertemu, dalam pertandingan yang dilaksanakan di lapangan Seri Tribuana Dompak Tanjung Pinak. Sedangkan dalam Liga 3 ini, Aspro PSSI Capri bersama pihak terkait, telah sepakat untuk meniadakan penonton. Hal ini beralasan bahwa situasi saat ini masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19, sehingga hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Untuk pertandingan perdana ini, para tim penyelenggara akan melakukan evaluasi, khususnya dalam teknis, maupun kesiapan dalam pesta sepak bola di Provinsi Capri tersebut. yang jelas, laga perdana kan karena tadinya ada 2 pertandingan, tapi hari ini kan 1 pertandingan, pertandingannya pun kita mengolorkan menjadi pukul 3.15. Nah, mulai besok pertandingan sudah mulai 2, setelah ini untuk besok berikutnya 1 lagi, karena akan terapur berikutnya. Nah, setelah ini kita akan dapat evaluasi dengan teman-teman semua, wasib, penduduknya, kita melihat dari hari ini itu apa kira-kira yang terjadi di Provinsi. Kita akan diskusikan. Kalau secara teknis, di lapang itu adalah domennya wasib. Tapi saya yakin wasib sudah berbuat servernya mungkin. Karena memang sepak bola ini sekarang betul-betul diawasi oleh mafia sepak bola. Nah, tim Satgas Mafia Bolanya ada sekarang. Kita juga akan membentuk. Makanya kemarin yang di Liga 3 di mana? Liga 2. Yang 3 yang ketiga. Dalam pertandingan perdana ini, klub besokan mantan Gubernur Keapri Nurin Basirun menaklukkan PSAK dengan skor 2-1. di mana gol dicetak oleh pemain nomor punggung 12 dan 20. Sedangkan PSAK dicetak oleh pemain bernomor punggung 20. Alphansius Moporgan dari Tanjung Pinak.